Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami ini Dalam kesempatan video kali ini Kita akan membahas bagaimana caranya Membuat ujian online melalui Google Form di HP Android Nah caranya insya Allah Cukup mudah, pertama kita Perlu ketahui Dengan adanya Google Form ini Tentunya banyak manfaatnya Diantaranya adalah untuk melakukan Ujian online, ya ini bisa Digunakan oleh para guru Bagi bapak ibu guru teman-teman Kita bisa gunakan ini untuk evaluasi Pembelajaran, baik langsung saja Pertama silakan bapak ibu Dan teman-teman Masuk ke browsernya Disini saya gunakan Google Form Nah kemudian di pencarian Kita cari atau ketikan Google Form Nah kemudian Kita separuh ke bagian bawah Nah disini Google Formulir Buat dan analisis survey gratis Kita klik Nah kemudian Kalau kita mau Baca terlebih dahulu Ini cukup banyak ya Bahasanya Nah langsung saja Kalau kita ingin membuat Ujian Google Form di HP ini Kita pilih Disini ada dua pilihan ya Untuk pribadi Ataupun untuk bisnis Nah kita gunakan untuk pribadi Maka kita klik Buka Google Chrome Baik Nah selanjutnya Ini adalah tampilan awal Daripada Google Form Dan disini Ini adalah Versi terbaru Di tahun 2021 ini Gitu ya Di pertengahan tahun ini Nah disini Ketika kita ingin membuat Ujian Langkah pertama Kita lihat dulu Disini ada beberapa Fitur gitu ya Di ini ada kolom Untuk judul Kemudian Ini bisa kita ubah Kemudian disini Adalah kolom pertanyaan Yang nanti Kita buat Pertanyaan-pertanyaan Yang akan diujikan Kepada murid-murid Kemudian nanti Ini untuk Respon Ataupun jawaban Dan Biasanya Ini hanya ada dua saja Tetapi Di versi terbaru 2021 ini Ini ada setelan Ya Yang biasanya Setelan itu Ada di sebelah kiri Dari titik tiga Yang di dekat Akun gitu ya Di sebelah kirinya Daripada titik tiga ini Di bagian atas Oke Nah ini adalah Tampilan terbarunya Gitu ya Daripada Google Form Untuk di tahun Pertengahan 2021 ini Oke Kita langsung saja Pertama kita Buat judul Terlebih dahulu Misalkan kita Ingin membuat Ulangan Ulangan Harian Misalkan Pelajarannya adalah Biologi Itu tentang Animalia Misalnya seperti ini Oke Kemudian Ini Kalau kita Klik di bagian Judul ini Ini akan otomatis Sama Dan ini berlaku sebaliknya Kalau kita Ketikkan Judul disini Maka Kalau kita klik Di bagian Yang atas Ini untuk Judul filenya Sedangkan Ini adalah Untuk judul Daripada Google Form Yang kita buat Seperti itu Nah misalkan Disini Kita bisa tambahkan Deskripsinya Misalkan Pilihlah jawaban-jawaban Yang Tepat di bawah ini Nah nanti Tergantung dengan Tipe pertanyaannya Ya tipe soalnya Maksudnya Apakah itu Pilihan ganda Urayan Ataupun Benar salah Dan lainnya Oke Nah kemudian Biasanya Di bagian awal ini Kita buat Pertanyaan pertama Ini adalah Untuk nama Misalkan kita Buat dalam Apa namanya Kapital semua Nah kemudian Disini Kita pilih Untuk jawaban singkat Nah apabila Misalkan Kita sudah memiliki List Nama-namanya Kita bisa gunakan Dropdown Ataupun Pilihan ganda Sebetulnya Biasanya kita gunakan Dropdown Saja Nah Disini Kita contohkan Untuk Menggunakan Pilihan jawaban Singkat saja Oke Selanjutnya Kita Klik Di tombol plus Di bagian kiri bawah Untuk menambahkan Pertanyaan Nah setelah Nama Biasanya Adalah Kelas Kelas Nah kelasnya Nanti disini Kita bisa Buat dalam bentuk Pilihan ganda Atau drop down Disesuaikan saja Misal disini Opsinya adalah Untuk kelas 10 IPA 1 Kemudian kita klik Ditambahkan opsi 10 IPA 2 Kemudian kita Tambahkan opsi Satu lagi Misal Yaitu 10 IPA 3 Oke Nah jika sudah Ini adalah Untuk kolom Biasanya untuk Kolom identitas Kalau misalkan Bapak ibu atau teman-teman Ingin menambahkan Misalkan seperti Pertanyaan lain Seperti Nomor absen Atau nis Dan lainnya Bisa ditambahkan dengan cara Mengklik di bagian plus Yang ada di Bagian kiri bawah ini Seperti itu Oke Karena kita akan Menggunakan google form ini Untuk ujian Maka kita kembali Ke bagian setelan Ini lebih mudah ya Kita tinggal klik setelan saja Disini Kemudian Di bagian atas ini Ada jadikan ini Seperti quiz Ya ini Fungsinya adalah untuk ujian Kemudian Ini untuk Release nilainya Biasanya kita pilih Segera setelah Pengiriman Kemudian Nanti Responden atau murid kita itu Akan dapat melihat Misalkan yang pertama adalah Pertanyaan terjawab Jadi nanti Mereka akan melihat Spor ataupun lainnya Nah ini Ini tergantung Bapak ibu apakah Ini ditampilkan Atau tidak Jawaban yang benarnya Nah misalkan Untuk jawaban yang benar Ini untuk antisipasi Misalkan Waktu pengerjaannya Itu berbeda Ataupun ada yang Mengerjakan duluan Ini khawatirnya ingin Akan memberikan Contekan Ataupun jawaban Kepada siswa yang belum Mengerjakan Untuk nilai poin Ini juga Silahkan disesuaikan Nah kemudian Disini ada Default quiz global Untuk nilai poin Pertanyaan Nah Jadi disini Kita bisa setting Poin dari setiap Pertanyaan Yang kita berikan Kepada Pertanyaan itu Berapa gitu ya Tapi ini harus Kita sesuaikan Dengan jumlah Soal yang kita buat Seperti itu Jadi misalkan Kalau kita ingin Membuat 20 pertanyaan Maka poin disini Adalah 5 Misalkan gitu ya Jadi 5 poin Untuk setiap Nomor pertanyaannya Kayak gitu Nah disini Mungkin saya akan Contohkan 5 saja Maka poin disini Adalah 20 Kayak gitu Supaya menjadi Poin maksimalnya Adalah skala 100 Kemudian Disini Untuk jawaban Ini bisa dipilih Kumpulkan alamat email Jadi kalau kita klik ini Nanti di bagian Identitas itu Biasanya Di bawahnya Akan langsung Ada Kolom Untuk menuliskan email Murid Kemudian Ijinkan pengeditan Silahkan Ini disesuaikan Batasi ke satu Jawaban Nah ini Bisa kita pilih Bisa tidak Sesuai dengan kebutuhan Kalau kita batasi Artinya Ketika mereka Sudah mendapatkan link Yang kita bagikan Dari ujian ini Dan mereka Mengerjakan Lalu misalkan Ada kesalahan Atau kendala Ya mereka Tidak bisa Mengerjakan lagi Karena sudah Terdata Kemudian Untuk presentasi Mungkin ini Kita sesuaikan Misalkan Kalau untuk Pengajakan Ini bisa dipilih Atau tidak Tapi nanti Ini berlaku juga Untuk kolom Identitas Misalkan yang biasanya Nama Kelas Nomor absent Bisa jadi Nomor absent Kelas Dan nama Nantinya Kayak gitu Kemudian untuk Konfirmasi pesan Ini bisa kita edit Misalkan Jadi Terima kasih Setelah Mengikuti Ujian Dengan Jujur Misal Seperti ini Lalu Kita klik Simpan Kemudian Lihat ringkasan Hasil Ini Bisa di klik Atau tidak Kayak gitu Oke Saya rasa cukup Untuk ini Komunik default Ini pun Ya ini Bisa diselesaikan Nah jika sudah Kita kembali Ke pertanyaan Nah Karena tadi Kita sudah Jadikan ini Sebuah request Kita Ini kan Kita sudah punya Bagian pertama Yaitu untuk Identitas Nama dan kelas Nah kita Tambahkan Bagian kedua Supaya nanti Jadi Dua Dua halaman Yang berbeda Yaitu untuk pertanyaan Kita klik Di bagian Kanan bawah Kita tambahkan Bagian atau Section Lalu kita Ketikkan judulnya Misalkan ini Soal Soal ulangan harian Nah ini Dibisa tambahkan Deskripsi juga Nah kemudian Kita Klik Tanda plus Di kiri bawah ini Ini untuk pertanyaan pertama Misalkan Ini karena ini Contoh ya Misalkan Berapakah Jumlah kaki ayam Oke Oke ini Kemudian nanti Ini misalkan Tipenya pilihan ganda Opsinya Satu Dua Tiga Dan Empat Misalkan Oke Nah Kemudian Setelah kita Membuat soal ini Nanti Kita klik Di bagian Saya ulangi Setelah kita Membuat satu soal ini Kemudian kita klik Di Yang ada Tanda checklist Di kiri bawah ini Nah setelah kita Mengklik di Checklist tadi Untuk Menentukan Poin dan juga Kunci jawaban Maka untuk Poin ini Otomatis Karena sudah kita Setting di bagian Setelan tadi Nah kemudian Nanti kita tinggal Menentukan Kunci jawabannya Jumlah kaki ayam Ya dua Gitu ya Nah setelah ini Kita klik selesai Oke Kemudian Lanjut ke pertanyaan kedua Sampai jumpa Jumlah Assalamualam Taka Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Pahalui baik nah ini soal-soalnya sudah kita buat ada lima dan ini apabila bapak ibu sudah memiliki soal sebelumnya sebetulnya tinggal copy paste saja tapi jika belum ya kita lakukan seperti ini gitu ya Oke kita coba cek kembali ini judulnya sudah ada kemudian untuk identitasnya ada kemudian untuk soalnya-soalnya juga sudah ada gitu ya Nah kemudian apabila kita ingin mempercantik tampilannya kita klik di bagian tengah ini yang bentuknya seperti ini gitu ya Nah kita pilih seakan kita ingin tambahkan header ataupun bagian atas ya Nah misal karena ini Hai mungkin berbual biologi gitu ya ya mungkin yang seperti ini kemudian kita pilih lalu kita klik sisipkan atau belakangnya jika ingin diubah silahkan tapi bisa ini nanti mengikuti Oke setelah itu kita klik terapkan Oke kita coba Scroll nah ini headernya sudah otomatis ada gitu ya baik nah selanjutnya kita kemu eh ujikan apakah ini sudah betul atau belum gitu ya Nah kita klik di bagian ini ditandap panah ke kanan gitu ya Nah ini untuk kirim formulir bisa melalui email melalui link ataupun kita sematkan kita pilih yang link saja tetap pendek url nya dulu kita centang ya lalu kita salin kemudian kita coba Oke kita coba uji coba kan kemudian kita klik detail baru gitu ya Nah kita pastikan disini atau kita klik go Nah ini adalah Google form yang sudah kita buat kita tuliskan nama misalkan namanya adalah Ibnu kelasnya 10ipadu kita klik berikutnya Hai nah kemudian nah disini nanti murid-murid japan ini asal saja dia Hai nah selanjutnya kita klik kirim Hai Oke sudah ya Nah nanti disini kita coba lihat murid nanti bisa melihat skornya dan ternyata skornya adalah 20 dari 100 begitu ya Nah jadi ini waspengaturan jadi mereka bisa melihat mana yang benar dan salahnya ternyata ya karena tadi kita tidak setting Hai kayak gitu jadi nanti ini ini bisa jadi setan buat kita Oke selanjutnya kita kembali lagi ke Hai formulir yang kita buat ya yaitu di tab ini kita kembali ke Hai tempat pembuatan daripada formulir ataupun ujian ini Nah selanjutnya bisa Bapak Ibu lihat disini dijawabannya ada angka satu artinya sudah ada jawaban yang masuk satu yang barusan kita buat Hai Oke ini ada namanya kemudian untuk kelasnya baru satu warna merah ya untuk 10ipadu ini untuk Hai analis analisanya ya Hai Oke Hai ini bisa peringkasannya per pertanyaan Hai ataupun perindividual Nah nanti untuk perindividualnya nanti kita bisa klik diarah panah kanan kiri ini karena ini baru satu ya tidak bisa digeser kanan atau kiri bisa diklik kanan atau kiri ini Oke seperti itu nah kemudian selanjutnya adalah kita cek Hai eh nah selanjutnya kita cek ya nanti rekapannya seperti apa gitu ya dan masih di bagian jawaban ini kita pilih di spreadsheet yang tak warnanya hijau kayak plus ini gitu ya kita klik saja Nah kita buat Google spreadsheet baru lalu kita klik buat di bagian pojok kanan atas Hai nah ini secara otomatis akan membuka di kita buka di krom saja Hai ini nanti akan masuk ke Google spreadsheet ini mungkin kita klik lain kali nah nanti disini ada rekapannya ini tanggal pembuatannya skornya berapa nama kelas ini pertanyaannya itu ya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman dan bapak ibu buat nah kemudian nanti untuk rekapan lainnya kita juga bisa cek di Google Drive kita klik gitu ya kita klik di drive kita nah ini kita pilih Ayo kita reload ya Hai nah karena kita tidak buat folder gitu ya jadi nanti sebetulnya kita bisa buat folder supaya nanti untuk Google formnya dan juga rekapan yang ada pada servisitnya itu berada dalam satu folder nah tapi kita bisa buat sebetulnya Hai nah ini untuk tampilan seperti ini jadi ini ulangan hari yang barusan kita buat dan ini untuk Hai Oke nah ini kita bisa share atau copy link atau nanti kita bisa ubah namanya Hai seperti itu Hai baik bapak ibu itu adalah untuk pertemuan video kita kali ini tentang cara membuat ujian online berbasis Google form melalui HP Android Oke kurang lebihnya mohon maaf tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Hai